Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Perkenalkan Nama saya Fahril Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewar Negaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Selanjutnya Terima kasih kepada Ibu Sofia Nurun Alanur SPD MPD Selaku dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewar Negaraan Universitas Tadulako Pada video kali ini Kita akan membahas mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 1 Untuk materi pokok dan kompetisi dasar Bisa dilihat di bawah ini Dari materi pokok yang di atas Maka indikator dan tujuannya adalah Mengidentifikasi tentang nilai-nilai Pancasila Dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara Siswa dapat mengidentifikasi tentang nilai-nilai Pancasila Dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara Penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila Yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Taukah kamu apa saja sih nilai-nilai Pancasila Dalam penyelenggaraan pemerintah negara Yuk disimat Sila pertama ketuhanan yang maha esa Pemerintah menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing Tanpa paksaan Beribadah menurut agamanya masing-masing Dalam suasana kehidupan beragama yang aman Damai Dan penuh rasa toleransi Misalnya Menjaga keamanan setiap pelaksanaan haraya agama Memfasilitasi rumah ibadah setiap daerah Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Dari sila kedua ini Bahwasannya Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya Sebagai mahluk Tuhan Yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah Misalnya Memberi santunan atau sembako kepada rakyat yang kurang mampu Memberi bantuan hari raya Memberi beasiswa kurang mampu kepada anak-anak Indonesia Persatuan Indonesia adalah sila yang ketiga Maksud dari sila ini adalah Menjunjung tinggi nilai nasionalisme Mengutamakan cinta bangsa dan tanah air Menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan Keturunan dan perbedaan warna kulit Atau menghapuskan diskriminasi Dalam bidang apapun Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Maksud dari sila keempat ini adalah Mengedepankan demokrasi Mengutamakan musyawarat memfakat Mengedepankan kejujuran Misalnya Melaksanakan pemilu Pemilu kada Dengar pendapat masyarakat Dan menerima demonstrasi Dan yang terakhir Sila kelima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Makna dari sila ini adalah Menciptakan kemakmuran yang merata Bagi seluruh rakyat Indonesia Seluruh kekayaan alam dan sebagainya Dipergunakan bagi kebahagiaan bersama Melindungi yang lemah Agar kelompok warga masyarakat Dapat bekerja sesuai dengan bidangnya Misalnya Setiap orang berhak mengikuti pendidikan Berhak bekerja Berhak mengikuti politik Berhak mendapatkan pelayanan hukum Dan tempat tinggal yang layak Bagaimana teman-teman Apakah kalian sudah memahami Berikan pendapat kalian Terhadap penyelenggaraan pemerintah saat ini Sekian materi kali ini ya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Created using Powtoon Terima kasih atas perhatiannya Demonstrat B configuration Subtei